Kian Panas Usman Sapta Odang Pecat Ketua DPD Hanura Sumsel Partai Hanura Resmi Mencopot Ketua DPD Hanura Sumsel, Mularis Jahri Mularis dianggap membangkang perintah Ketua DPD Hanura, Usman Sapta Odang, Oso, terkait dukungan partai di Pilgub Sumsel Pak Mularis selaku Ketua DPD Hanura Sumsel ini kan jelas-jelas membangkang dengan keputusan DPP soal Pilgub Ilgub Sumsel sudah jelas mendukung Herman Duru, tapi beliau dengan terang-terangan mendukung Dodi, kata Henry Zainuddin yang saat ini menjadi pelaksana tugas, PLT, Ketua DPD Hanura Sumsel, kepada DTiKom, Senin, 15 Januari 2017 Selain Mularis, Oso juga diketahui memberhentikan secara definitif Sekretaris DPD Hanura, Zakaria Abbas yang juga dinilai ikut melakukan pembangkangan Oso lalu menunjuk Henry Zainuddin sebagai pelaksana tugas, PLT, Ketua DPD Hanura Sumsel Dilanjutkan Henry, pembangkangan terlihat jelas saat Mularis Juhari dan Sekretarisnya Zakaria Abbas tidak hadir dengan berbagai alasan ketika pasangan Herman Duru Mawar di Yahya yang diusung partai mendaftar di KPU pada Selasa, 9.1, pekan lalu Sehari kemudian, Mularis malah terlihat hadir bersama puluhan kader Hanura mengenakan atribut partai saat deklarasi Paslondo di Reza Alex Giri Ramanda Kiemas di Monumen Perjuangan Rakyat Kehadirannya pun menjadi perhatian banyak orang karena secara terang-terangan Mularis mengaku mendukung putra Gubernur Sumsel itu Pertimbangan partai untuk pemberhentian definitif salah satunya karena beliau hadir di deklarasi pasangan Dodi, termasuk juga sekretarisnya diberhentikan Ketua DPP menunjuk saya sebagai PLT Ketua DPD Hanura pada hari Minggu, 14.1, dan surat sudah saya terima langsung, sambung Henry Sebagai mana diketahui, Mularis menolak mendukung Herman Deru Mawar di Yahya karena partai Golkar telah terlebih dahulu mengusung dirinya untuk maju di Pilwakop, Palembang Sehingga dirinya harus menentukan sikap dan memilih mendukung Paslondo di Reza Alex Giri Ramanda yang sama-sama di dukungan Terima kasih telah menonton!